Nah buat kalian yang lagi nyari rekomendasi kamera entry level atau kamera buat pemula yang bagus tapi harganya ini gak terlalu mahal Gue ada nih satu rekomendasi kamera yang bisa kalian pertimbangin buat dibeli Soal kualitas udah pasti oke ya Intro Ini adalah Nikon D5600 Buat kalian yang udah lama menyelami dunia fotografi atau dunia perkameraan gitu ya Ya pasti udah gak asing lagi ya sama kamera yang satu ini Nah kamera ini tuh bukan keluaran terbaru ya alias keluaran beberapa tahun yang lalu Ya bisa dibilang cukup lama ya Nah pertanyaannya adalah apakah Nikon D5600 ini masih cukup apa ya cukup baik digunakan untuk beberapa tahun ke depan Atau khususnya tahun 2021 ini lah ya Oke kalau untuk ngomongin kamera-kamera pemula atau entry level gue udah bilang sebelumnya di beberapa video gue Kalau stok di kamera entry level untuk sekarang ini khususnya itu emang agak sedikit ya atau pilihannya itu sedikit Kenapa? Karena ya brand-brand kamera itu lagi gencarnya untuk memasarkan ya istilahnya memasarkan kamera-kamera yang full frame compact gitu Atau full frame yang bisa dibilang harganya gak terlalu mahal lah untuk pemula lah gitu ya Jadi kalau untuk yang kamera-kamera entry level di bawah 10 juta itu stoknya udah makin menipis nih sekarang ini Nah ini berlaku untuk semua merk kayaknya ya Ya walaupun ada sih beberapa yang masih ngeluarin ya 1 atau 2 itu per tahun Nah makanya yang gue rekomendasiin adalah kamera yang bukan keluaran terbaru karena emang stoknya menipis kayak tadi gue bilang Tapi menurut gue ini masih cukup worth it buat kalian beli untuk tahun 2021 atau beberapa tahun ke depan bahkan ya Jadi gue sekarang gak akan bahas panjang lebar tentang kamera ini yang gue bahas paling yang penting-pentingnya aja ya Let's go Nah sebenernya apa sih yang dicari sama fotografer pemula Atau ya misalnya kalian gitu ya pengen beli kamera nih baru pertama kali beli ya kamera Apa gitu yang kalian cari dari sebuah kamera Nah menurut pengalaman gue dan juga hasil beberapa survei gue Itu ada beberapa hal yang dicari ya istilahnya dari seorang fotografer pemula Kepada atau dari sebuah kamera entry level atau kamera pertamanya gitu ya Yang pertama itu bisa aja resolusi sensornya Nah dia pasti pilih yang cukup besar lah istilahnya Ya walaupun dia belum ngerti-ngerti amat gitu ya resolusi sensor kamera Terus yang kedua itu pastinya bodinya ya bodi kameranya apakah itu besar ataupun kecil Apa itu compact ya segala macem lah pokoknya Nah dan mungkin ada beberapa sebagian orang atau fotografer pemula yang mencari beberapa fitur yang Yang emang mereka butuhin gitu Misalnya aja nih ya misalnya kayak jack mikrofon itu misalnya dia pengen bikin video ya nah dia cari kamera yang ada jack mikrofonnya Kayak gitu atau cari yang layarnya bisa di flip karena dia pengen ngevlog ya kan kayak gitu Nah sekarang gue akan bahas satu-satu dulu dari kamera Nikon D5600 ini Dan gue mulai dari bodinya dulu aja ya Kalau untuk kamera DSLR yang kita tahu emang udah agak sedikit berkurang sih penggemarnya Paling cuma orang tertentu aja ya yang punya tapi bukan berarti itu ketinggalan zaman menurut gue Bahkan lebih kesannya itu spesial aja gitu ya karena hanya segelintir aja yang punya Kalau ukuran dan bobotnya sih emang agak bongsor lah bisa diakuin Tapi buat gue masalah itu gak terlalu berpengaruh ya Ya seberat-beratnya kamera atau segede-gede nya kamera itu ya Semana sih paling masih bisa digenggam lah dengan tangan manusia ya Bagian layar juga gue yakin banyak yang nyari sih Layarnya ini bisa diputer buat selfie apalagi ditambah fitur layar sentuh juga Ukurannya juga di atas rata-rata kamera sekelasnya yaitu 3,2 inci Untuk sekelas entry level sih ini kamera udah oke banget ya layarnya Atau bisa dibilang istilahnya ini udah maksimal banget lah fiturnya Untuk sekelas entry level Nah buat yang nyari jack mikrofon di kamera Nikon D5600 ini tenang aja Dia udah ada port mikrofon eksternalnya Wifi bluetooth juga udah tersedia jadi bisa nyambung ke aplikasi snap bridge nya Lanjut ke bagian sensor di kamera Nikon D5600 ini punya 24MP CMOS APS-C Yang dimana lagi-lagi ini adalah ukuran standar dari sebuah apa ya sensor kamera untuk sekarang ini Yang dimana itu minimal ya kalau gak 20MP atau 24MP Karena menurut gue untuk ukuran 16 atau 18MP itu udah ya sedikit ketinggalan sih untuk zaman sekarang ya Tapi balik lagi ke kalian sebagai pembelinya Buat ngerekam video juga udah cukup maksimal untuk sekelas entry level Bisa ngerekam sampe full HD dan yang paling penting frame rate nya ini bisa sampe 60fps Jadi kalau bikin slow mo itu udah cukup aja Nah buat kemampuan autofocus nya juga gue rasa autofocus di kamera ini cukup baik ya Pas gue coba emang ketika menggunakan viewfinder itu lebih cepet dibanding dengan live view AF nya Mode autofocus nya juga cukup banyak Kayak misalnya kita pake ini continue shoot buat bikin video Ini sangat berguna banget lah ya Dan juga yang paling penting adalah ketahanan baterai nya Yang jelas kalau soal daya tahan baterai Untuk kamera DSLR itu emang lebih awet ya dibanding tipe-tipe kamera lainnya Nah menurut gue untuk harga 6-7 jutaan ini udah cukup worth it banget ya buat kalian beli Dengan memiliki segudang fitur yang ada dan juga ya pilihan lensanya ini juga cukup banyak ya Kayak kalian tau DSLR itu kan pilihan lensanya emang paling terbanyak lah Tipe kamera dengan lensa pilihan terbanyak Dan harganya untuk Nikon ini lensa-lensanya itu bisa dibilang ya di tengah-tengah lah ya Gak terlalu mahal dan juga gak ada yang murah-murah banget gitu Tapi kalau untuk sekarang ini sih kayaknya harga lensa-lensa yang keluaran lama sih udah agak turun Nah jadi kamera Nikon D5600 ini cocok banget nih buat kalian yang pengen belajar fotografi atau videografi sekaligus ya Dan biar kalian makin yakin nih mau beli apa gak kamera ini Langsung aja deh gue kasih beberapa contoh foto dan juga videonya dari hasil Nikon D5600 ini Let's go Let's go